Alasannya adalah karena semata-mata agama ini bukan cuma pakai otak Karena agama ini bukan pakai logika semata Tetapi dengan ketundukan kepada apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Meskipun tidak sesuai dengan logika Seandainya di dalam agama ini ketika kita mengikuti tuntunannya Kok bertentangan dengan logika Maka yang dibuang apa? Logika Tapi jangan kemudian kita mengatakan Berarti kita ini ngikut agama nggak pakai otak dong Akalnya nggak dipakai Kita bilang akal dipakai Gimana untuk mencerna ini semua kalau nggak pakai akal? Apakah entum mencerna ini semua pakai dengkul? Kita cerna semua ini pakai akal Kalau nggak berakal gila nggak paham ini Kalau kita ini gila nggak bisa nulis Nggak bisa nerjemah Entum nggak duduk di sini Mungkin entum duduk di jalanan Kalau nggak pakai akal Kita beragama pakai akal Cuma maksudnya adalah Di dalam agama ini Seandainya ada sesuatu yang menurut akal kita Kok salah agama ini Maka yang ditaruh di bawah kaki itu akal Akalnya taruh dulu di telapak kaki Contoh ini Kalau menurut logika kita Seharusnya yang diusap itu bagian telapak Karena telapak yang kotor Tetapi kata Ali bin Abi Talib Seandainya agama ini hanya pakai logika Maka yang diusap itu bagian bawah Bukan bagian punggung kaki Tapi karena saya lihat Rasulullah SAW melakukannya Yaitu usap punggung kaki Maka kita tinggal ikut saja Tidak usah menghakimi Tidak usah kemudian agama ini ditakutik menurut akal kita Contoh yang lain dalam masalah waris Menurut logika kita Seandainya ada orang tua di balik papan lagi sakit keras Yang ngurusi sampai urusan ganti popoknya anak perempuan Sedangkan anak laki-laki misalnya kerja di Jakarta Bahkan jadi manajer Begitu orang tua wafat Anak yang jadi manajer di Jakarta ini pulang Besok malamnya rapat keluarga tentang pembagian warisan Ternyata anak laki-laki yang di Jakarta Malah dapat dua kali anak perempuan Yang nungguin orang tua sampai ngurusin BAB-nya BAK-nya Menurut logika kita Adil atau tidak? Tidak adil Tapi kalau di dalam agama Bahwa anak laki-laki dua kali anak perempuan Maka akal kita taruh di bawah telapak kaki Supaya tidak mengatakan agama ini tidak masuk dalam logika Berapa banyak agama kita ini Yang kalau kita mau pakai logika-logikaan Memang tidak cocok Tapi namanya kita agamanya agama Islam Bukan agama akal Islam itu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya Dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan Maka terima saja Lagipula kalau kita mau pakai akal sehat Seharusnya agama ini memang tidak bertentangan dengan logika Kalau kita bilang bertentangan Sebenarnya logika kita saja yang belum nyampe Betul atau tidak? Contohnya waris tadi Kalau ada yang mengatakan Wah itu tidak adil Kita bilang itu bukan tidak adil Antum yang belum nyampe saja otaknya Adilnya dimana? Kasian dong anak perempuan Kok setengahnya anak laki-laki Ini yang capek Ini yang dapat dua kali Kita katakan Mungkin logika itu belum sampai Anaknya yang perempuan ini Kalau dia menikah Dia menafkahi atau dinafkahi? Dinafkahi Sedangkan anak laki-laki Ketika dia menikah Dia nafkahi atau dinafkahi? Nafkahi anaknya orang Nafkahi lagi anaknya Makanya laki-laki dikasih dua kalinya perempuan Itu salah satu hikmahnya Karena laki-laki punya tanggung jawab sebagai Tulang punggung Sedangkan perempuan tulang rusuk Terima kasih telah menonton!